Intro Jadi saya ulangi kembali Sebagai manain di kamisata dan buka Ada beberapa pihak yang kami juga Yang pertama adalah pihak Golden Tulip Kemudian PT GTHMI Peristiwanya itu adalah secara garis besar Bahwa klien kami ini Menginap selama 2 hari Di hotel Golden Tulip Namun Pada hari pertama Barang-barang milik klien kami ini Dikeluarkan Tanpa ada konfirmasi dan persetujuan Artinya secara sepihak dilakukan oleh Pihak Golden Tulip Hotel Seperti itu Nah pada saat peristiwa itu Klien kami mengalami kerugian Ada kerugian material dan imaterial Dari persetujuan alasan dari manajemen sendiri Mengeluarkan barang-barang ini apa Bang? Ya kalau dari pihak Manajemen sendiri Atau pihak hotel itu menyampaikan bahwa Menurut mereka ya Ini harus digaris bawahnya Menurut mereka Itu Menginapnya selama 1 hari Namun faktanya Ya kan Faktanya itu 2 hari Padahal tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Gitu loh Gitu Pada saat komunikasi yang dibangun dengan Manajemen hotel Golden Tulip Mereka juga tetap ngotot Satu hari Menurut barang Seperti awal Tidak ada komunikasi Mereka Mereka Pada saat Pesciwa ini terjadi Maupun setelahnya Itu tidak ada Sedikitpun Apa ya Berkomunikasi Atau menyampaikan klarifikasi Dengan klien kami Terhadap peristiwa tersebut Harusnya mereka selaku Apa namanya Usaha yang bergerak di bidang Hospitality Yang harus mengedepankan kliennya Harusnya kan Menyampaikan Permohonan maaf lah Itu tidak ada ya Kalau kalian kait Tidak ada Sampai dengan detik ini pun Tidak ada menyambutan itu Jadi Kami pikir Tidak ada penyelesaian Yang konkret Dari pihak hotel Ya yang pertama kan Ada beberapa kerugian ya Kerugian yang dialami Bukan hanya Mas Manala Istri dari kalian kami Juga merasa dirugikan Kenapa? Karena di tamar tersebut Ada barang-barang pribadi Yang harusnya tidak disentuh Oleh pihak lain itu disentuh Dan dipaksa Untuk dimasukkan Dalam koper Sehingga menyebabkan Kerusakan Selain itu Daripada itu Tidak ada penyelesaian Karena mas Manala itu Tidak hanya Menyembak untuk Acara Tapi ada acara lain yang Sehingga mengganggu Kenapa mengganggu? Karena Bajunya mas Manala itu Jadi lecek Terus Yang seharusnya Berganti pakaian Jadi tidak dapat berganti pakaian Karena Kondisinya dipaksa Dan acara saya juga waktu itu Terpaksa harus saya tinggalin Karena saya dikeluin dari hotel Kalau itu acara ini Tidak mau berlama-lama seperti ini Cuma kita sudah berusaha Berhentikan baik Berusaha untuk mediasi Tapi ternyata dari prinsipel Hotel sendiri Ataupun operator Tidak pernah hadir Ini cuma pengacara saja Kita jauh-jauh dari Jakarta Menurut tempat yang anak Tunjanya untuk mediasi Dengan prinsipel langsung Mereka tidak pernah hadir Bahkan kita minta Untuk ketemu di Jakarta Pun pijakannya tidak baik Sama sekali Mereka cuma menganggapkan lawyer Sudah berarti Ini tidak ada Ini juga korban Ini juga korban Dan beliau dikeluarin dari kamarnya Dan anehnya dipindahin ke kamar bekas kamar Jadi tidak hanya saya korbannya Beliau juga korban Ini suaminya Beliau juga korban Ini Dan ini juga korban Tapi kan gini banget Kenapa barangku dikeluarin Kalau akhirnya juga Temanku juga dikeluarin Di bekas Dimasukin ke bekas kamar aku Setelah dia Dibindahin itu Kenapa dia Dibindahin Pas dia datang Dan saya di mana Di kamar 541 Tiba-tiba Ternyata masih di lobby Tapi aman dimasukkan ke kamar 541 Itu kamar bekas aku Kenapa dikeluarin dong Kalau lihat koma di message Artinya tidak hanya Pada saat yang terjadi Ternyata Kita sama-sama menyaksikan Nanti ini IMP kami yang selalu daikan juga Ada beberapa komentar Dari beberapa tamu Yang sebelumnya Pernah menginap Di hotel tersebut Mengalami hal yang terakhir juga Ada yang komen juga Setelah kejadian aku Jadi emang sukanya musir Sukanya musir Untuk dari pihak mbak dulu Yang mengatur Dan juga penantin Totalnya ada berapa sih Yang memang mengalami hal serupa Itu mungkin misalnya Kalau di buruk kita banyak banget Kalau di korban sebanyak Cuma kita mewakili mereka Karena mereka kan dari luar kota Bahkan ada Dari padang Dari padang beliau Sepatkan waktunya Dan tidak hanya padang Sepatkan ada dari Sumut Jabat Jatim Itu banyak Cuma mereka ini kan orang kerja Mereka ini kan orang kerja Mereka ini dari samping Menyebatkan lagi disini Kita lah yang mewakili Dan tidak hanya kita sebenarnya Masih banyak korban yang lain Sebenarnya Maksudnya apa ya Seharusnya Kita biar dipertanyakan Emang ada hotel seperti ini Yang mirip dengan hotel ini Emang ada Penghinaan banget ya Aku ibu seorang ibu Aku seperempuan Barang-barang pribadiku tuh Aku selama sama cowo aja Nggak mau Tapi barang-barang pribadiku dipindahin Sama mereka Dipindahin sampai Koperku juga dipaksa ditutup Sampai aku rusak Nggak bisa dipakai lagi Terus nggak ada permintaan masa Bayangin mbak kamu jadi aku Barang-barang pribadiku tau Kayak daleman Apa disebutnya Daleman-daleman itu Berarti kan dipegang sama cowo Bayangin nggak sih Daleman kita Perempuan dipegang sama cowo Bayangin perasaan kalian gimana Kamu aja gimana mbak Perasaan kau Badanmu dipengang sama cowo Kan kayak Terhina banget Terhina banget Dan nggak cuma intriku Beliau juga Sama Coba ceritakan mbak Mungkin apa yang terjadi loh Iya jadi di kamar kita Kita tuh Nginepnya dua hari Dua hari kemudian Hari pertama itu Barang kita dikeluarin Katanya dipindahkan Nah yang herannya Barangnya kami dipindahkan Ke kamarnya Mas Mandala Nah barang kita dikeluarkan itu Ternyata tidak Langsung dipindahkan Katanya udah dipindahkan ke kamarnya 541 Tapi ternyata tidak Barang itu Ditaruh di lobby Dan itu ditungkuk semua Jadi kita taunya Dua hari menginap Di dalam kamar kan Kita taunya Kita tidak akan check out ya Jadi Di dalam kamar Kita taruh pergiasan Kita taruh Pakaian dalam yang kotor Juga masih ada Pakaian kotor Itu ditungkuk semua Ditungkuk semua Barang-barang yang bersih Yang kotor Yang waktu itu besoknya Kami akan Apa Pergi kawinan ya Dan itu pakaian Yang mau dipakai besok Itu ditungkuk Dengan pakaian kotor Dan sepatu Dan lain-lain Jadinya kan Ya mau ngejarin Cari baju yang lain Kan gak mungkin juga Saya juga Sampai sekarang Sebenarnya saya masih Terumah untuk Nginap di hotel Karena kejadian itu Membuat Kenapa bisa Pihak manajemen Tanpa pengetahuan kita Tanpa persetujuan kita Mengeluarkan barang kita Itu Rasanya saya belum pernah Menemukan Dan disini Apa Pengalaman yang Paling buruk Dan itu membuat Saya trauma Sampai sekarang Nginap di hotel Kalau udah nginap di hotel Itu udah pasti Tiap pagi saya Jangan dikeluarin barang Ya Jangan ini Karena Ya Kejadian itu Membuat Apa Buruk sekali Dampaknya Ke saya sendiri Dan Waktu Kita pergi kawinan Juga saya Jadi gak pede Karena kan Baju-baju yang bersih Udah ditumpuk Bareng sama Baju yang kotor Kan Apek ya Baunya Dan Jadinya kita juga Gak nyaman Maka bajunya Bu Kalau boleh tahu Itu Di tanggal berapa Bulan berapa Itu di Bulan Desember Di tanggal 7 Tanggal 8 8 Tanggal 8 8 Desember 2023 Meli Dan agenda hari ini Agenda hari itu Hari ini adalah Mendengarkan keterangan Saksi dari pihak Kami suara Itu ada Dua orang Yang Mengalami langsung Melihat dan Mendengar Saat Peristiwa Termasuk Sepalang-sepalanya Jadi Ini Saksi Yang memang Menyaksikan Kondisinya Ini sudah Beberapa Ini sudah Banyak Banyak Dari Januari Ya Cukup panjang Artinya Bukan Baru hari ini Balik lagi Kalau memang Ada etikat Baikan Seharusnya Itu kan Bisa diselesaikan Karena harus Melalui penadilan Meskipun sudah Dijatakan Penggugatan Artinya Sampai dengan saat ini Tidak Tidak Ada etikat Beg Mas Dia malah Tidak ada Penahuman Yang Yang Tak Untuk Bukan Terima kasih telah menonton